Halo selamat sore semuanya kembali lagi bersama saya di Ngobrol Syair yang kesepuluh sepertinya kesepuluh kali ini tema yang akan dibawain yaitu living the dream as a womanpreneur nah karena kita bahas tentang womanpreneur karena tentang perempuan itu sudah tentu kita harus ngajak ngobrol inilah ya ngajak narasumber perempuan juga karena kalau bahas-bahas apa tentang perempuan tapi nggak ngajak perempuan tuh aneh sih karena sekarang bahas temanya tentang living the dream as a womanpreneur saya akan mengajak orang perempuan itu yang punya banyak misnah ini dia oke oke langsung aja kali ya ini namanya Alifah Ramasari Alifah ini punya tiga bisnis berarti ya saat ini punya bisnis ya oke nah udah ya udah oke mungkin langsung aja kali ya mulai Halo Alifah selamat sore Halo semuanya terkenalkan saya Alifah ya oke enaknya dipanggilnya apa ya IP aja kali ya oke Alifah gimana di sini Alifah kan punya tiga bisnis ya bisa diceritain nggak sih awalnya bisa mulai menjalankan bisnis gitu mungkin dari apa ya satu-satu deh mungkin dari bisnis yang paling apa namanya paling lama di jalankan gitu oke eh bentar sebelumnya disebutin dulu deh bisnisnya apa dulu gitu tiga bisnisnya tiga bisnis aku itu ada Ramas Fari itu berjalan di bidang clothing line kedua itu ada Alifah itu di bidang dan yang ketiga dan yang ketiga itu hair collagen itu di bidang products oke nah dari ketiganya itu coba mungkin bisa diceritain awal mula bisnisnya berdiri dari yang itu dulu deh dari yang Prameswari ya Prameswari kan yang paling pertama eh paling lama maksudnya bisa-bisa bisa-bisa ya jadi silahkan oke oke pertama bisnis pertama aku itu namanya Prameswari Prameswari ini berjalan di bidang clothing line ini didirikan tahun 2000 akhir tahun 2007 bareng tiga teman-teman dulu ya terus ya kebetulan kita bertiga sama-sama suka dengan baju-baju yang berbau Indonesia yang ada elemen-elemen indonesianya terus terus dipikirkan juga apa ya jadi pembandingnya soal kan bisnis baju banyak banget kan aku bikin produk baju yang ada sentuhan Indonesia tapi model bajunya ini lebih ke milenial gitu Oh yang kaftan batu-batuan gitu terus ada baju piyama tapi modern tapi motifnya batik gitu oke kalau itu yang Prameswari nah setelah Prameswari Alifarm berarti ya Prameswari yang kedua Alifarm betul betul kalau Alifarm tuh gimana ceritanya Alifarm itu itu mendadak banget sih sebenarnya aku binggir Oh inget nggak pas PSBB pertama bulan apa bulan Maret bulan Maret kan ya kayaknya Maret deh awal Maret mungkin Al Maret atau April gitu iya nah disitu tuh aku perhatikan orang-orang lagi pada panik buying terus ada juga nyetok suplemen vitamin banyak gitu terus disitu aku pernah lihat peluang aku pengen jualan juga yang kesehat-sehat juga apa ya gitu kan tapi aku belum nemu apa terus kebetulan beberapa hari sebelum PSBB aku tuh kayak eh Maret tuh aku lagi di luar kota lagi di Wonoso buat tempat mama kandungku biasa lah mama gue kan pasti bawain oleh-oleh kan buat anaknya terus aku netipnya dibikinin jamu gitu karena aku nggak percaya sama produk-produk jamu yang ada di pinggir jalan atau di toko-toko gitu kayak aku tahu banget nih jamu tuh sebenarnya nggak awet gitu tapi kok mereka bisa jualnya awet terus manis banget lagi rasanya kan bener-bener beragam deh yang bikin aku takut gitu terus ya udah aku sering dibuatin jamu sama mamaku dan rasanya tuh emang aku banget aku suka nggak terlalu manis terus semuanya berasa misalnya aku pesen jahe atau kunyit ke mama pasti kayak rasanya tuh strong gitu terus ya udah diolah sampai lah ke Jakarta sama mertu aku ini terus aku sambil ngobrol-ngobrol kita bisnis apa ya aduh aku bilang ke suamiku gitu mumpung lagi PSBB nih gitu terus sambil minum eh enak juga nih jahe jahe punya mamaku yaudahlah tapi untuk coba kita jualin jahe oke tapi jahe jamu itu udah banyak banget kan Nif ya 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 bener-bener istilahnya kayak udah red ocean banget gitu loh ya kamu mau hilang tadi jatuh terus terus selanjutnya terus aku pikir aku harus cari jadi sesuatu yang masih blue ocean gitu kayak apa yang bikin jamuku ini bisa dikenal orang banyak secara gampang terus kayak orang juga tertarik untuk coba terus akhirnya aku coba market research dulu misalnya di aku marketplace mereka misalnya minum jamu yang ngasih bintang paling jelek itu komentarnya apa bisa aku lihat komentarnya oh oh rasa minumannya nggak berasa rasa jamunya nggak berasa terus ada yang rasa apa ya rasa ada yang ngasih rasa apa namanya merica di jamunya biar rasanya tuh kencang kuat oh biar pebus ya biar hangat ya 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 tapi aneh banget gitu merica kan biasanya kan buat bumbu-bumbu makanan yang yang kering gitu kan bukan minum beda disitu aku jadi punya ide untuk oh yaudah deh aku bikin jamu jamu yang manisnya nggak begitu manis terus manisnya dari gula aren aja biar lebih sehat terus aku cari superfood atau bahan baku yang langka masih langka gitu belum masih jarang dijual di marketplace atau di ya di pasar-pasar gitu lah kamu lah jahe merah terus baca di artikel Indonesia juga ternyata tuh jahe merah memang selain langka hasilnya tuh memang banyak enak banget kayak nutrisnya banget dibanding herbal-herbal lainnya gitu terus juga ya terus ya itu aku pikir aduh jangan-jangan di Wonosobo di tempat rumahku susah lagi untuk cari jahe merah ternyata sedikit susah waktu itu ada di pasar itu cuma beli berapa ya percobaan 20 kilo buat dites bikin sampel biar masuk nggak nih mulutnya ke tes aku sama mungkin ke temen-temen aku terus dibikin lah resep sama mamaku terus berulang-ulang gagal tapi akhirnya berhasil karena bikin untuk bikin jadi bubuk dan halus nggak ada ampas tuh susah banget nih prosesnya panjang ya prosesnya panjang terus ngaduknya juga capek gitu mamaku kasih aku nyaris kepikiran kan apa nggak usah bikin ginian ya gitu mamaku nggak bisa bikinnya apalagi pakai gula aren lagi kan soalnya untuk proses jadi kristal itu jadi bubuk itu butuh jadi kristal pertama nah paling gampang itu pakai pasir sebenarnya Oh terus nemu resep 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 gimana caranya biar dia si gula arennya tetap bisa jadi kristal dan menyatu dengan jahe merah juga kenceng terus setelah aku seneng nih aku suka nih terus kedua kan tadi pertama aku udah apa ya namanya market research yang kedua yang ini aku langsung lakuin tes pasar ada nggak dari orang-orang terdekat aja ya aku tanya orang tua arat sorry aku tanya mertua enak nggak menurut mama gitu enak gitu tapi kok kurang manis terus ya biasalah kan keluarga aku keluarga doa gitu kan orang Jawa ya mungkin ya gitu terus ya ya bener ini kamu jual nggak begitu manis kayak gini peres banget kayak gini emang emang lah aku disana gitu emang pada suka kayaknya enggak sopan ya kayaknya enggak etis deh gitu kayak rasanya tuh nendang banget gitu terus ke mama aku tetap peryakinin ke mertua juga kalau ini enak kok orang-orang sekarang udah pada melek melek kesehatan banget kok gitu orang-orang banyak kok yang lagi ngurangin gula apalagi lagi pandemi kayak gini selain olahraga ditingkatkan suplemen juga ditingkatkan gitu apalagi ditanggung orang-orang itu nggak semuanya bisa minum pil Nif mereka mereka suka minum yang herbal terus ya maksudnya kayak tetap bisa dinikmatin gitu kalau pil kan kadang yang nyangkut lah di leher atau mereka takut dengan kata obat maksudnya kayak pil bentuknya udah obat banget gitu loh mereka tergantungan akan obat itu gitu ya lah terus aku udah tes pasar ternyata aku tes pasarnya sebenarnya cuma di Instagram doang lewat sorry ku doang gitu oh gitu deh merah ini bagus gitu gitu terus aku nggak ada kepikiran kalau ini bakal booming gitu loh Nif karena temen-temen gue kan seumuran aku ya Nif ya seumuran kita gitu oh bener pasti mereka tuh nggak begitu tertarik dengan jamu aku udah mikir kayak gitu tuh sebenarnya eh ternyata pas aku buka PO pertama itu ada 30 orang yang pesan yang tertarik wow 30 hari banget ya terus dari 30 orang itu ternyata mereka apa ya ada yang repeat order terus ada yang mereka share foto jahenya itu di story-nya mereka gitu-gitu jadi kayak ada temennya beli juga jadi makin banyak orang yang nyoba terus aku makin banyak dapat insight bagus gitu aku jualnya dari plastik kiluan doang sampai sekarang baru pakai papercraft oke oke bentar dulu itu nanti mungkin ada orang yang nyanyi lagi atau mungkin bisa digali lebih dalam lagi mungkin bisnis yang ketiga nih bisnis yang ketiga tuh apa sih namanya ketiga baru banget ketemu namanya kemarin yaitu thousand roots by alivarm by alivarm juga oh masih by alivarm ya thousand roots itu tapi ke beauty product Nif oh itu beauty product kaitin kalau produk ini bersangkut paut dengan alivarm juga karena aku rencananya akan jual produk ini di Shopee-nya alivarm gitu oh oke oke ya thousand roots kan kayak seribu akar ya artinya ya iya benar benar dan akar rambut ada seribu berarti rambut terus bisa thousand roots bisa kayak seribu akar jahe merah gitu ya masih disisa sambungin gitu oke oke menarik 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 bagus 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 oh iya sebelum lanjutin lagi nih mau ngingetin buat ini para pemirsa ini kalau misal mau nanya dan emang beruntung ntar dapet ini loh dapet apa namanya merchandise dan hadiah dari klicer dan alivarm nah mungkin temen-temen bisa siapkan lah pertanyaan pertanyaan-pertanyaannya mulai dari sekarang karena abis ini ntar ada sesi tanya jawab dengan resumber ya oke mungkin dilanjutkan lagi nah gini Peh kan sebelumnya Ipeh ini sempat kerja kantoran ya sekarang masih enggak sih masih enggak sih sekarang udah enggak oh sekarang udah enggak berarti sekarang bener-bener fokus ngurusin bisnis ya nah aku penasaran kok bisa gitu si Ipeh ini apa namanya terjun di dunia bisnis gitu apa ada keluarga yang berbisnis kah atau atau emang ada saudara gitu yang mendukung untuk ayolah bisnis aja siapa tahu bisa lebih berhasil gitu kan kita tahu lah ya kalau orang berbisnis tuh pendapatannya di awal apalagi di awal-awal ya pendapatannya ya bisa dibilang kadang enggak stabil gitu lah beda sama kalau udah kerja kantoran pasti misal sebulan katakanlah misal 10 juta ya udah tiap bulan-tiap bulan 10 juta terus nah kalau Alifah sendiri kenapa bisa tertarik gitu jatuh jatuh di dunia bisnis gitu tertarik lah tertarik di dunia bisnis itu kenapa bisa dari background aku ya aku setelah lulus dari UI aku langsung kerja di startup tiga-tiganya mantan kantorku dulu semuanya itu dari eh pokoknya di bidang startup gitu loh terus kenapa kenapa dari awal misalnya aku diwawancara nih sama HRD kenapa kamu masuk startup kamu masuk perusahaan kita kan perusahaannya kan masih baru masih running belum ada tiga tahun segala macam kayak gitu kan terus aku selalu bilang ke mereka aku mau punya startup sendiri aku mau punya bisnis sendiri aku mau belajar dari kalian kayak gitu oh oke oke nah sampai akhirnya pas aku ya ada ada di zona nyaman aku kerja di kantor itu kayak udah enak nih fasilitasnya enak nih terus tapi kok sampai sekarang bisnisku tuh nggak ada yang wow banget ya maksudnya kayak belum belum cita-citaku tuh belum kelihatan cahayanya ya gitu-gitu oke terus kayaknya aku harus fokus deh di bisnis terus jadi aku keluar dari kantor lama waktu itu juga lagi hektik aku mau nikah terus oke abis ya mau libur-libur dulu lah have fun-have fun dulu awal-awal nikah kayak sebulan-dua bulan abis itu baru mikirin bisnis gitu terus ya intinya gitu sih aku emang dari dulu suka banget niat banget untuk bisnis terus aku tuh nggak ada sama sekali mereka pasti pengennya aku masuk BUMN aku jadi tenaga ahli apa gitu terus aku punya pengalaman ya setengahnya 5 tahun saat ini aku pengalaman baru 3 tahun tapi udah udah nggak betah aja gitu sih Nif kayak aku cari di kantor ini gitu aku aku dapat apa sih setelah ini gitu kayak nggak sesuai sesepadan sama apa yang aku mau gitu oh iya 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 berarti selama kerja kantoran juga udah mulai mikirin bisnis gitu ya udah mulai atau malah selama pas masih kuliah pas masih kuliah juga udah mulai mikirin baru omongan doang kalau aku udah curi-curi di komputer untuk ya bisnis untuk ngajak temen bisnis untuk kayak diskusi tentang bisnis gitu terus akhirnya aku ketemu partner bisnis gitu oh iya iya tadi masih dilanjut ceritanya atau mungkin udah cukup gitu aku mau jelasin juga di keluarga aku itu nggak ada yang pembisnis sama sekali jadi MN aku harus masuk pegawai negeri aku aku harus ya kantoran banget lah terus terus aku tau bisnis mereka tuh kayak serius bisnis tuh kayak nggak nggak jelas income nya gitu terus sayang banget lah gitu kamu kamu tuh jadi cewek harusnya bisa support suami gitu gitu maksudnya kayak jangan dengan mengandalkan suami doang gitu gitu terus tapi aku bilang aku ada tabungan tante aku ada tabungan om aku tuh mau bisnis ini om gitu ya kalau kalau gagal berarti ini memang bukan jalan ku tapi aku mau coba terus coba terus coba terus karena ini bener-bener mimpiku gitu dan mereka aku sekarang kelihatan sih kayak lebih terbuka tentang bisnis maksudnya tentang lebih ikhlas lah kalau aku menjalankan bisnis-bisnis ini gitu oh enak tadi kan Alifah juga sempet nyebutin ini apa namanya bisnis yang gagal bisnis gagal lah segala macam gitu kan tadi nah selama ini Alifah tuh udah apa ya namanya pebisnis lah ya pasti kan ada masanya gagal ada masanya berhasil gitu nah Alifah sendiri udah pernah ngadepin apa kegagalan dalam pebisnis nggak sih? pernah banget pernah ngadepin dua kali terus pernah kayak gagal berapa puluh juta gitu jadi dulu tuh aku pernah bisnis kentang jadi aku masukin kentang dieng lagi-lagi tentang Bonosobo kentang dieng terus Atlotemart di Jabodetabek lalu tuh kayak kita udah running tiga bulan gitu aku cuma sebagai middleman kayak broker gitu deh terus aku ini sebenernya income-nya bagus kalo misalnya bisa terus-terusan berjalan cuman ternyata bisnis ini tuh itu persaingannya ketat banget nih once mereka nemu kentang yang lebih murah dengan kualitas yang sama aku pasti di depak gitu iya jadi waktu itu masa-masa bisnis kentangnya cuman tiga bulan nah aku juga pernah bisnis clothing line juga tapi aku jualnya di di bazar-bazar tau gak yang kamu pernah lihat gak bazar-bazar yang ada di ciptos atau di iya paham-paham pernah lihat pulang kantor malem-malem aku set up apa namanya rak-rak baju aku masingin baju-baju dari kosan dulu aku masih nge-kos terus sampai apa ya hire orang juga untuk jagain stand-nya gitu-gitu kayak udah berjalan dua bulan tiga bulan gitu terus kayak gak baik modal karena biaya lapaknya tuh mahal banget kayak hari itu 8-9 juta kayak gitu dan kejual bajunya cuman berapa bisnis gitu loh perharinya iya iya oh itu kita udah-udah udahan aja deh bisnis ini udah bangkrut terus baju-bajunya di bagi-bagiin 50-50 terus aku kasihin ke temen-temen deket aku gitu oh oke 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 berarti ya perjalanan seorang pebisnis lah ya wajar kadang pengalaman kegagalan kadang kadang berhasil gitu lah ya kadang pasang surut lah namanya juga berbisnis ya nah kalau sekarang nih sekarang kan berarti IPEH megang tiga bisnis ya iya nah pernah kesulitan gak sih ngelolahnya maksudnya kan tiga bisnis tuh apakah apa namanya gak bingung gitu gak bingung atau gak gimana ya ya apakah gak kesulitan lah gitu megang tiga bisnis gitu sampai saat ini sulit sih Nif sebenernya kayak berat gitu ya ya cuman aku apa ya harus cari solusi gimana nih biar aku bisa bagi waktu itu sama hobi aku juga aku kan suka olahraga sekarang suka tenis gitu terus aku hitung-hitung lah penghasilannya oh kayaknya udah oke nih bisa nih akhir orang yang bisa bantu aku terus ya abis itu juga aku minta pengertian suami terus minta pengertiannya kayak aku lagi gak bisa diganggu nih aku lagi mau fokus nih gak papain ya ya apalagi sekarang berbisnis eh apalagi udah bersuami ya ya terus aku janjiin ke dia juga kayak please deh kalo ini udah autopilot aku tuh udah gak serepot ini lagi gitu terus aku tunjukin misalnya di Alifarm Alhamdulillah udah autopilot sedikit walaupun aku sering masih involve dan dia lihat oh ya di Alifarm kamu udah lebih santai gitu terus jadinya aku tiba-tiba kayak pikiran untuk ide bisnis yang lain gitu terus oh oke aku sekarang mulai sibuk lagi gitu itu aja sih oke berarti selama ini selama bisa ngebagi waktunya ya sebenernya gak susah-susah amat ya nah terus yang ini apa namanya ketiga bisnis yang tadi itu ada dijual lewat marketplace gak kayak misalkan tadi Alifarm katanya disebut dijual di Shopee ya nah kalo yang lain tuh gimana kalo yang lain Pramas Fari Pramas Fari kita jual di Pramas Fari Alhamdulillah kita berhasil partneran sama Dress House terus jadi ya lumayan salesnya kencang disana terus kita jadi udah gak perlu pusing-pusing mikirin instagramnya si Pramas Fari lagi gitu terus ya Dress House aja sama ada Shopee dan eh Shopee atau Tokopedia di Pramas Fari cuman gak begitu gak begitu bagus salesnya gitu terus untung ada Dress House sih nah yang kedua ya betul Alifarm ada di Shopee ini membantu banget sih aku kayak nyari apa ya ternyata jualan tuh gak asal naruh aja di marketplace ternyata ada kayak formula-formula yang harus kita perjalani eh sorry yang harus kita pelajari terus gimana cara dapet followers gimana dapet apa ya sales setiap hari kayak gitu-gitu harus belajar belajarin banget terus alhamdulillah aku belajar dari tiktok belajar dari youtube mereka tuh ngasih tips-tips yang bener-bener bagus sih terus kalo hair collagen ini yang thousand roots nanti mereka bakal jadi thousand roots eh ini baru yah aku jual di Shopee aku gabungin di Shopee nya Alifarm terus jual di reseller-reseller aku gitu jadi mereka juga mereka sendiri gitu oh oh jadi selain memanfaatkan marketplace juga Alifarm juga ini ya tadi dijual secara ada jaringan resellernya gitu ya Alifarm ada ah oke kalo ini gimana aku mau ngasih tau aku mau ngasih tau aku mau ngasih tau tuh seneng deh kemarin ada mau jadi reseller Alifarm jahe merah dan dia bakal jual Doha oh wow udah sampe udah sampe luar negeri ya berarti ya udah jual kayak tiga kali lipat eh dua kali lipat lah cuman ya wajar lah namanya juga kalau 35 ini harga permen iya 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 oh iya tadi balik lagi ke reseller nih tadi kan ada yang reseller di apa baru mau join tuh yang dari Doha terus selain itu kalo boleh tau tuh total reseller Alifarm sendiri sampe sekarang udah berapa sih hmm ada 16 ada 16 reseller iya tapi ya gak semuanya potensial maksudnya kayak gak semuanya salesnya bagus gitu cuman berapa aja salesnya bagus oh oke iya iya aku aja sih namanya juga reseller dan pasti mereka juga ya punya cara marketingnya sendiri punya cara-cara ngejualnya sendiri lah ya nah ee terus kalo selain Alifarm ini selain Alifarm sama Thousand Roots tadi yang berarti yang Pramesvari ini bakal dibuat kayak reseller juga gak sih atau gak perlu karena udah kan tadi kan udah katanya udah jalan di salah satu marketplace tuh kalau kalau Pramesvari belum kepikiran untuk buka reseller ah oke masih berarti masih yang dua itu ya mereka kan strateginya beda gitu sendiri gak semuanya bisa buka reseller apalagi lagi pandemi kayak gini kan ee orang tuh beli baju tuh mikir-mikir gitu jadi gak semuanya mau jual maksudnya gak semuanya yang mau jualin kalau misalnya produk ee jahe merah itu kan lagi booming-boomingnya maksudnya kayak orang pada butuh terus pengen jaga imunitas gitu jadi riset itu pede untuk jualin juga sama kayak si hair collagen ini sekarang kan kayak mau ke salon segala macem udah susah ya kayak takut terus tapi mau gimana rambut-rambut namanya juga cewek pengennya kelihatan oke terus rambut adalah mahkota mereka terus aku nemu produk bagus yang yang resultnya cepat terus ya apalagi pencarian pencarian di internet produk yang paling laris itu masih kecantikan gitu paling atas terus jadi itu boleh masuk ke kecantikan juga jadi aku cobalah semuanya ke FNB kalau tinggal beauty product siapa tahu salah satu dari itu bisa booming banget atau mungkin bisa tiga-tiganya gitu kan oke oke mantap sekali ya nah tadi sempat nyebut kalau Prameswari tuh berpartner ya berdua kan eh berdua apa berapa sih sama oh bertiga nah buat tips buat milih partner bisnis yang cocok tuh gimana sih kan ya partner bisnis sama aja kayak pasangan milih pasangan hidup ya harus sevisi sejalan gitu kalau enggak ntar bahaya kedepannya bisnisnya kan kalau dari Iba sendiri cara milih partner bisnisnya tuh gimana kalau aku pastinya nggak milih partner bisnis dari temen main karena ngomongin bisnis malam main gitu kan terus walaupun mereka ini temen dari kampus kulama cuman aku baru aku kenal mereka tuh baru-baru setelah lulus jadi memang bukan dari circle ku gitu loh oke yang kedua punya visi misi yang sama punya passion yang sama kayak tadi aku bilang kita bertiga sama-sama suka baju yang berbau Indonesia ada batik terus kaftan-kaftan lucu gitu terus kita sama-sama bertiga itu jadi ngerjainnya juga enak gitu kan iya iya terus sama yang apa ya punya skill khusus yang nggak dimiliki oleh misalnya dimiliki oleh aku misalnya aku kan kelebihannya adalah aku suka seni aku suka gambar-gambar aku mungkin kerjanya di operasional untuk untuk apa ya maintain penjahit dan bikin desain desain baju nah kalau partnerku yang lain ada satu namanya Anggis Anggis ini kayak iya punya koneksi yang banyak terus dia juga punya taste yang bagus taste fashionnya bagus jadi kita kalau mau misalnya launching baju baru model baru itu tuh jadi lebih objektif kalau diobrolin bertiga gitu kan sama dia juga terus yang ketiga temanku namanya Andika dia ini bagus banget pikirannya luas banget gitu bagus buat mentor kita kalau misalnya ya dia bagus buat ngasih kita insight-insight gitu gitu ya ya berarti intinya kalau milih partner bisnis ya harus bisa saling melengkapi gitu ya hmm betul banget ngapain kan kalau partner bisnis cuman kayak skillnya sama kayak kita harus kekurangan juga sama kayak kita nanti berkembangnya lama gitu loh ya ya bener-bener oke lah ee kayaknya sekarang masuk ke ini kali ya sesi tanya jawab karena kayaknya tadi udah ada beberapa nih yang mulai pada bertanya oh iya mau ngikutin lagi nih buat pemirsa yang mau nanya-nanya juga boleh silahkan ee dan ntar kalau yang beruntung itu bisa dapat hadiah dari Black Chair dan Alifah oke oke nah mungkin pertanyaan pertama dari dari siapa oh dari Devina Devina oh ya ee kak Alifah pemasarannya lewat mana aja kak terus cara bangun crowdnya gimana sih tadi ini udah jawab kak Bu ya mungkin tadi kurang jelas ya awalnya aku dari Instagram dulu tuh Instagramku followersnya masih dikit yang aktif juga mungkin dikit kali ya cuman eh soalnya sorry aku tuh yang lihat kayak cuman ya 300 400 gitu terus aku sering sounding disitu kayak aku sering melakukan repitation jadi tanpa sadar tuh orang-orang mikir oh ini dibutuhkan ya gitu karena kayak udah tertanam udah familiar di otak mereka karena aku sering mengulang-ulang hal yang aku jual gitu oh kayak pengen nyoba jadinya kan karena ini orang apa sih kok sering upload teksti kok sering bahas ginian emang enak ya gitu kan penasaran deh gitu terus abis itu baru nyoba di marketplace kayak ya ya nah disana dia itu ada apa namanya sistem untuk bikin iklan gitu kayak Shopee ads sama Tokpet ads gitu itu berbayar tapi murah banget bisa kita atur misalnya cuman 20 ribu sehari bisa kita budget kayak gitu terus itu lumayan loh kita bisa juga setting kayak orang interesnya dimana nih di jamu aku tulis aja jamu ada orang nyarinya jahe merah tulis aja jahe merah nanti orang yang klik jahe merah di kolom pencarian dia bakal direct ke produk aku gitu oh oke berarti emang ya diawali dengan ini ya tadi apa namanya tes pasar di instagram gitu ya sebentar sebentar alihnya ilang ya oke apa ilang tadi ilang lagi nah udah 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 nih oke sip sip koneksinya yang memang wow oke jadi intinya tadi tuh pertama tes pasarnya tuh lewat instagram dulu ya lewat sosial media gitu ya oke oke siap berarti pertanyaan selanjutnya dari oh dari kek story hai kak lifa boleh boleh bagi tips meyakinkan orang tua atau kerabat yang nentang banget kita untuk jadi seorang womanpreneur hmm menentang sih keliatannya jahat banget ya ya mungkin gak gak inilah gak direstu juga jahat juga ya iya sih udah ya ya tau kok baham kamu eee caranya adalah sembunyi-sembunyi yang pertama sembunyi-sembunyi sambil proses tapi selalu ada progress dan ada goal ada target kalau enggak kamu udah terlanjur totalitas di bisnis terus hasilnya nol, kan malu kan sama keluarga focus banget deh sama itu kalau misalnya masih kantoran jangan kayak sakut di urusan kerjaan kantoran aja kamu tuh pikirannya harus coba hal-hal yang lain gitu loh misalnya kan tuh lagi jam istirahat atau lagi ya gak sibuk lah apalagi WFL kan sekarang bisa dilihat tuh peluang-peluang bisnis apa sih sekarang, apa sih yang lagi kamu suka apa sih yang kamu kerja, eh kamu mau bisnisin, tapi kamu gak akan capek disitu, gak akan secapek kamu kerja kantoran iya, iya, oke berarti ya emang awalnya emang harus agak sembunyi-sembunyi dan harus tapi lama-lama berbuah juga gitu, kalau udah berbuah mereka pasti merestui kalau belum berbuah itu tuh udah lah udah didiemin maksudnya kayak yaudahlah itu komentar mereka namanya juga mereka khawatir sama kita kan iya, iya, benar-benar oke terus pertanyaan selanjutnya dari Ignatius Denik saya mau tanya kak kan produk kakak baru nih nah di tengah pandemi seperti ini gimana cara memperkenalkan dan bertahan di publik kak boleh share infonya oke oke jujur ya ya benernya harus pilih produk yang 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 gak gak kena pengaruh pandemi gitu kayak suplemen makanya aku mau bisnis suplemen karena misalnya bisnis jahe merah bisnis jamu bisnis vitamin karena emang sekarang tuh lagi pasannya lagi momentumnya tuh bagus terus jadi gak kena pengaruh deh di pandemi gitu malah bisa buka lapangan kerjaan gitu kan aku mikir yang pilihan produknya tuh pilihan produknya terus aku juga lihat hair collagen ini kan orang-orang lagi gak ke salon orang-orang juga lebih mentingin perawatan tubuh maksudnya kayak skin care atau treatment rambut dibanding make up dibanding mereka harus pacap apalah di salon gitu makanya aku milih hair collagen dan li-farm oh oke berarti ya selain ada keinginan untuk berbisnis juga emang harus tau ini ya harus tau pasarnya kayak gimana kondisi sekarang kayak gimana bener banget bener banget harus tau momentumnya jangan oke gini kalau punya ide pokoknya segera-segera dieksekusi kalau enggak nanti udah kecolongan sama orang terus nanti nyesel sendiri bener pelan-pelan jadi kamu jadi caternya gitu oke oh ini ada lagi lanjutannya nih dari Darius Dany setelah kak untuk pembagian costnya tuh gimana ya apakah ketiga bisnis tersebut dicampur-campur atau dipisah kan tadi kan saya bilang ada punya tiga bisnis nih nah ketiganya ini costnya apakah mungkin maksudnya cost pemasaran gitu atau cost buat operasionalnya apakah dicampur atau dipisah-pisah sendiri-sendiri gitu ya di bisnis itu nggak boleh loh yang namanya campur-campur duit jadi ya semua dikotak-kotakin enaknya kalau di permesifari kan aku bertiga jadi modalnya bertiga terus kalau misalnya ada apa-apa mau restock barang segala macam itu duitnya udah ada udah ada di bank yang lain gitu terus kayak ya duitnya muternya disitu-situ aja duit satu baju kejual oh berarti ini berapa persennya buat penghasilan kita sendiri dan berapa persennya buat restock bahan untuk baju yang baru gitu terus kalau di Alifarm itu terpisah soalnya apa ya jujur di Alifarm tuh aku sebenernya nggak ada modal awal karena bilang itu yang 30 orang beli pertama mereka sistemnya PO jadi bayar dulu ke aku terus baru dibuat nah misalnya kayak beli packaging terus Instagram itu semuanya sendiri terus sampai akhirnya kok ada penghasilan lebih aku hire desainer terus admin terus apa ya beli packaging maksudnya kayak beli packaging sendiri dengan kuantiti yang besar gitu oke oke berarti ya emang walaupun ngejalanin tiga bisnis juga harus tetap dipisah-pisah masing-masing ya harus buat-buat bisnis yang biar nggak tercampur dicampur-campur Nif nggak tahu nggak kayak pernah denger aja cuman nggak sih duitnya kalau misalnya kecampur-campur itu aja sih logikanya iya sih benar-benar oke pertanyaan selanjutnya dari Mese Larumende Kak pernah nggak dijudge sama seseorang lalu apa yang Kakak lakukan untuk menanggap di orang tersebut itu sering banget dia dulu Nif iya iya caranya yang aku kayak cuekin aja sih misalnya di judge tapi judge-nya nggak terlalu tergantung ya standar dia judge-nya kayak gimana kalau misalnya mengganggu aku mengganggu aku labrak tuh orang kayak lu kenapa gue kenapa lu mikir gue gini gue nggak kayak gini aku udah bilang orang-orang lain lagi kayak kalau gue gini-gini itu kan nggak bener misalnya gitu aku tipe yang ngelabrak tapi kalau misalnya judge-nya masih hal-hal sepele misalnya kayak dulu halifah orangnya nakal misalnya gitu di kampus padahal gak terpulos gitu gitu kayak yaudah aku demain aja kayaknya nggak mengganggu kerjaanku nggak mengganggu duitku nggak mengganggu hubunganku dengan pasanganku yaudahlah gitu kayak gangguan-gangguan kecil aja ya selama masih bisa di handle yaudahlah ya cuekin aja lah ya tapi yang salah aku juga pernah kok ngalamin mental breakdown segala macem cuman ya pokoknya sering berjalannya waktu dia lama-lama hilang pokoknya inget aja Tuhan itu adil gitu aja sih ya oke terus ini oh iya kan tadi yang Prameswari tuh kalau gak salah kamu sempet nyebut batik nyebut-nyebut batik gitu ya itu apakah ada pengrajinnya atau emang beli udah ada kain yang udah ada motifnya gitu kalau boleh di-share sih kalau Prameswari ini aja sih kita cari bahan-bahan yang udah jadi kita cari motif pengrajinnya belum belum sampai kesalahan karena kita waktu itu kondisinya kita bertiga sama-sama buk sama-sama kantoran terus jadi yaudahlah jadi kita pusingnya fokusnya di modelnya aja gitu iya bener-bener kalau kirain kayak apa namanya kayak ada salah satu dari kalian yang kayak nyari pengrajin atau gimana gitu terus pernah oh pernah oh belum emang nyarinya ke kamu emang nyarinya sempat kemana aja sebenarnya gak nyari sampai bener-bener ke tempatnya cuman kayak nyari-nyari di internet terus punya rencana buat kita ke Cerebon yuk liat-liat kita ke Jogjo yuk cari-cari pengrajin gitu-gitu cuman ternyata cuma wacana ya terus jadinya tetap ya stok-stoknya dari apa yang udah jadi aja ah oke oh iya 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 terus oh ini ada pertanyaan lagi nih dari Selintang Tilut menurut Kak Alifa lebih efisien promo lewat iklan berbayar atau dari mulut ke mulut dan gimana cara penerapannya biar efektif oh iya kalau bisnisnya Alifa sendiri udah ada yang kayak ibaratnya pakai promo iklan lewat iklan berbayar gitu gak sih sebenarnya aku pernah pakai berbayar sampai saat ini aku juga ada yang berbayar di Alifa di JMR aku sekarang lagi nyoba untuk yang berbayar aku pernah coba yang di Facebook Ads tapi ternyata Facebook Ads entah aku belum paham banget dengan toolsnya jadi conversionnya tuh masih dikit terus aku juga pernah coba berbayar di Instagram ternyata conversionnya juga sedikit cuman engagementnya bagus terus kayak mereka aware nih sama produk kita gitu terus yang tadi kan dia nanya bagusan yang bagusan mulut ke mulut atau berbayar ya tadi aku kalau untuk conversion itu bagus banget dari mulut ke mulut dengan adanya reseller sebenarnya itu bikin meningkatkan conversion juga tuh karena kan yang ngomong kan bukan aku doang kayak reseller-reseller juga jualan-jualan sendiri gitu bahkan kata mereka aku sempat tanyakan kenapa kok kamu salesnya bisa tinggi banget gitu dibanding aku waktu itu aku pernah kalah sama resellerku sama satu reseller iya aku kalah salesnya aku tanya terus nyerah mereka yang walaupun mereka lagi sibuk kantoran mereka bisa jualan lewat whatsapp jadi mereka sounding ke temen-temennya chat japri temen-temennya gitu eh gue jualan ini nih gitu mau enggak coba enggak terus ternyata yaitu menurut mereka enak mereka juga ngepost di sali mereka dapetlah confession terus ya terus ada juga yang lewat komunitas NIF oh lewat komunitas juga ya di facebook lihat gak banyak banget komunitas-komunitas misalnya orang yang suka minuman herbal mereka tuh jual disitu tinggal komentar kita jual jahe merah nih gak ada pengawet gak ada ampas bukan pake merica juga bukan pake cabai pedesnya jadi tertarik deh gitu bahkan resellerku ada yang punya reseller lagi di bawahnya wow mantep juga gitu ada NIF kalau tadi kan sempet nyebut yang reseller yang di Doha itu ya yang Doha kan ya itu gimana ceritanya dia bisa dapet info sih tentang Alifarm sendiri itu itu temen kita tau NIF oh oh temen dekat masih ya temen dekat iya jadi dia iya paham dia kerja di maskapai Qatar flight attendant terus ya dia pengen cari tambahan pengen punya bisnis sih sebenernya gitu terus yaudah awalnya kayak kita diskusi pengen bisnis bareng cuman kayak belum ketemu nih bisnisnya apa yang yang oke terus akhirnya dia kok lama-lama tertarik pengen jual deh di Qatar pengen dong akhirnya kemarin beli kayak 10 kilo atau 8 kilo gitu langsung dia dia bawa ke Qatar terus dia mau bikin Instagram sendiri juga terus harganya juga dia naikin itu kemulut kemulut tuh powerful banget sih jujur iya bener-bener makanya NIF aku aku sekarang fokus untuk jadi influencer juga NIF doain ya oke siap-siap banyak yang aku yang kena sounding aku aku ngerasa gitu semakin match juga konversinya awalnya dulu aku agak oggetan gitu jadi influencer mager banget terus upload foto juga mager story juga mager eh sekarang kayak yaudah deh aku harus sempet-sempetin demi bisnis-bisnis aku gitu bener-bener oke siap ya kayaknya udah wah udah 50 menit nih udah udah cukup panjang lah bulan kita ya mungkin Alifah bisa ngasih apa ya beberapa saran lah gitu untuk semua untuk semua orang yang ingin berbisnis terutama wanita itu biar berani berbisnis tuh gimana tipsnya gitu sama mungkin masih masukan dan saran gitu oke aku mau saran aja sih kalau misalnya kalian ide bisnis itu langsung segera dicatat terus abis dicatat dipilih nih yang mana idenya yang yang menurut kalian paling berpotensi untuk menghasilkan profit gitu oke kalian kondisinya sekarang gak terkena dampak pandemi atau lagi gak BU-BU amat cuman ayolah kalau punya ide itu langsung di eksekusi aja karena aku yakin kalian gak akan nyesel deh ini bukan soal ini aja ya gak melulu soal uang tapi banyak banget yang diambil di kalau kamu jalanin bisnis kalau kamu punya bisnis sendiri kayak ada pembelajaran ada self-improvement terus apa ya pokoknya banyak banget yang bisa diambil dari kamu ngebangun bisnis sendiri oke oke intinya kalau emang ada ada ide bisnis ya langsung lah jalankan ya gak perlu apa namanya gak perlu kebanyakan mikir langsung sikat ya oke oke kalau gitu terima kasih ya Alifa atas waktunya udah 50 menit lebih nih jadi buat teman-teman yang mungkin apa namanya penasaran dengan produk-produknya produk-produk yang dimiliki Alifa bisa langsung kunjungi ke instagramnya Alifa at Alifasun ya Alifasun betul oke oke kalau begitu terima kasih ya Alifa pemenangnya gimana diubungkan ya oh untuk pemenangnya ntar oh iya bener juga bener oke ntar untuk pemenangnya dihubungin dari aku dihubungin dari aku aja ntar oke di DM lewat DM ya ntar buat para penanya ntar yang beruntung bakal dihubungin lewat DM gitu oke udah semua ya pertanyaannya dijawab untuk sekarang udah sih ya mungkin makanya kalau teman-teman masih apa namanya penasaran penginan yang lebih dalam lagi ke Alifa bisa langsung kontak lewat hijenya at Alifasun oke kalau begitu terima kasih ya Alifa atas waktunya di sore hari ini semoga sukses selalu dan stay safe and healthy apa sama-sama ya right baik apa bye bye bye